Minum obat lambung malah bikin kanker Kok bisa lho? Ini mesti saya bahas ini ya Nah apa ya ini ya? Halo teman-teman Salam kenal ya, saya dokter Sasa Nah kita sebelum membahas lebih jauh mengenai obat lambung Yuk kita bahas dulu mengenai peradangan lambung Atau istilah kerennya itu gastritis ya Nah gejala gastritis atau peradangan pada lambung ini Antara lain ya muak, kemudian sakit di daerah ulu hati Kemudian nafsu makan menjadi berkurang Karena tentunya tadi kan muak ya teman-teman ya Hal ini tuh bisa dipicu oleh banyak faktor Tapi yang terutama, itu yang tersering Itu dikarenakan adanya infeksi dari sikuman kecil Yang namanya itu helicobacter pylori Jadi sikuman ini tuh kuman yang bisa hidup dalam asam lambung kita Kemudian juga dikarenakan konsumsi obat-obatan yang bisa memicu asam lambung Jadi ada beberapa obat-obatan yang memang tuh bikin asam lambung kita tuh naik ya Dan juga karena stress kronik ya Nah dokter tuh pasti biasanya akan memberikan obat-obatan yang fungsinya untuk mengurangi asam lambung kita Nah yang obat tersering itu yang dikasih itu adalah gorongan PPI atau istilah singkatannya ini ya Proton pump inhibitor Ini bahasa inggris ya teman-teman ya Nah intinya sih si obat ini tuh kerjanya tuh menghambat Pembentukan dari asam lambung di lambung kita Dan obat penghambat asam lambung ini Mungkin dari antara kalian itu teman-teman disini Mungkin sering ya Minum sendiri tanpa pengawasan dokter Padahal minum obat jenis PPI jangka panjang ini justru sangat berbahaya Karena ini ya saya akan sebutin beberapa bahaya Kalau teman-teman konsumsi PPI terus menerus Nah jadi nanti kalau teman-teman itu konsumsi PPI terus menerus Maka lambung teman-teman itu akan menjadi basah ya Jadi berkurang keasamannya atau nama kerennya itu hipoklorhidia Atau bahkan bisa menjadi aklorhidia Jadi aklorhidia itu justru tidak terbentuk sama sekali si asam lambungnya Dan itu bisa mengakibatkan tubuh kita itu kekurangan Berbagai vitamin yang memerlukan asam lambung saat penyerapannya Jadi antara vitamin B, vitamin C, kalsium, magnesium Dan si lambung ini itu juga perannya penting banget ya Asam lambung ini untuk mencerna protein Kemudian untuk menyerap makanan Dan penggunaan obat PPI berkepanjangan ini Juga bisa mengakibatkan kecenderungan Untuk terjadinya infeksi saluran pencernaan Kemudian infeksi di saluran penapasan Dan juga infeksi di saluran kemi Hal ini itu dikarenakan Ketika asam lambung kita yang berperan dalam mematikan Kuman-kuman berbahaya yang masuk itu berkurang Maka kuman-kuman tersebut akan lebih mudah Untuk masuk ke usus dan akhirnya bisa ke dalam darah Nah sebagai contoh kuman salmonella tipoid Ini merupakan kuman yang sensitif terhadap asam lambung ya Jadi ketika dia kemakan gak sengaja Melalui makanan Kemudian dia masuk ke tubuh kita Maka asam lambung kita itu akan mematikan si kuman ini Tapi kalau misalnya kita kondisi asam lambungnya itu sedikit Maka si salmonella tipoid itu bisa masuk ke usus Dan bisa masuk ke darah dan mengakibatkan kita menjadi demam Nah ini bahaya banget ya Karena bisa sampai mengakibatkan kita perlu masuk rumah sakit ya teman-teman Nah penggunaan si PPI berkepanjangan ini juga bisa meningkatkan hormon gastrin Yang ternyata itu bisa meningkatkan kecenderungan Jadinya polip di lambung kita Kemudian kansinoid dan juga kanker lambung Wah ini ngeri ya teman-teman Jadi penggunaan si PPI ini malah mengakibatkan kanker lambung So hati-hati ya Dan juga penggunaan obat-obatan golongan PPI ini bersama obat jantung Yaitu klopidogrel Malahan akan meningkatkan serangan jantung ya Jadi karena bahaya dari obat PPI ini yang tidak disarankan untuk penggunaan jangka panjang Maka kalau teman-teman ada masalah di lambung ya Jangan sembarangan konsumsi obat-obatan Karena obat-obat ini tuh dijual bebas ya teman-teman Jadi lebih baik teman-teman tuh kontrol ke dokter penyakit dalam Dan nanti akan diperiksa Mungkin diteropong ya teman-teman Dipastikan apakah ada luka di lambungnya Kemudian apakah ada infeksi kuman helicobacter pylori Nah kalau ada infeksi biasanya akan diobatin dengan dikasih antibiotik Sejumlah 3 macam antibiotik dan waktunya juga cukup panjang Dan kemudian juga usahakan untuk teman-teman Mengobati asam lambung teman-teman itu dengan bahan-bahan alami saja ya Nah nanti akan saya bahas tuh bahan-bahan alami yang bisa membantu Untuk meringankan gejala asam lambung di video saya yang berikutnya ya Oleh sebab itu subscribe ya teman-teman ya Oke teman-teman like video ini Dan juga share video ini ke orang-orang yang kalian sayangi Supaya tidak menggunakan obat asam lambung sembarangan Dadah 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 Dadah